Halo kawan-kawan, pada soal ini kita akan mencari berapa panjang minimum cermin yang diperlukan agar seseorang dapat melihat bayangan seluruh badannya. Oke, kita misalkan ini adalah panjang cerminnya, yaitu sepanjang L, ini titik E, dan ini titik D. Kemudian bayangkan titik A di sini, ini adalah titik terendah dari badan kita, yaitu berada di kaki. Dan titik C di sini adalah titik tertinggi dari badan kita, yaitu berada di kepala. Titik B di sini, ini adalah mata kita. Agar kita bisa melihat bayangan dari badan kita seluruhnya, maka itu berarti sinar yang datang dari titik terendah, yaitu dari titik A ini, ini mengenai cerminnya untuk kemudian dipantulkan, dan nanti sinar pantulnya ini harus mengarah ke mata kita, supaya mata kita bisa melihat dari titik terendah ini. Begitu juga sama, ini sinar yang datang dari titik C, ini harus mengarah ke ujung dari cerminnya ini, untuk kemudian dipantulkan mengarah ke mata kita, supaya mata kita ini bisa melihat titik tertinggi ini, ya titik C ini, ya seperti itu. Kemudian yang ini kita namakan sinar datang, dan ini adalah sinar pantul, ini juga sama sinar datang, dan ini sinar pantul. Dan ini adalah garis normal, garis yang putus-putus ini ya, yang tegal lurus dengan cerminnya. Kemudian sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normalnya ini, ini kita namakan sudut datang. Untuk yang ini kita namakan sudut datangnya adalah alpha 2, kemudian sudut yang dibentuk antara garis normal dan sinar pantulnya, ini kita namakan sudut pantul. Misalkan besarnya adalah alpha 1, ya ini juga sama, ini sinar datang, ini sudut datangnya teta 1, ya. Ini sinar pantul, dan ini sudut pantulnya adalah teta 2. Dari hukum pemantulan didapatkan bahwa sinar datang, ya, sinar datang dan sinar pantul itu, itu akan memenuhi hubungan sedemikian sehingga sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya. Nah, maka di sini dapat ditulis teta 1 sama dengan teta 2, yaitu sama dengan teta. Ini juga sama, ya, sudut datang sama dengan sudut pantul, jadi alpha 1 sama dengan alpha 2, yaitu sama dengan alpha. Kemudian perhatikan segitiga yang ADP dan segitiga yang BDP, ini adalah 2 segitiga yang saling kongruen. Mengapa ini saling kongruen? Karena kedua segitiga tersebut ini memiliki 2 sudut yang sama besar, ya, yaitu ini 90 derajat, ini juga 90 derajat, dan ini juga besar sudutnya alpha, ini juga alpha, dan kedua sudut tadi itu mengapit sisi yang sama besar, ya, yaitu mengapit sisi DP ini. Ya, tentu saja DP di segitiga yang atas dan DP di segitiga yang bawah tentu saja sama, ya. Nah, karena itu kedua segitiga tersebut itu kongruen. Akibatnya panjang AP-nya sama dengan panjang PB-nya, ya, jadi AP sama dengan PB, kita misalkan panjangnya itu sama dengan X. Kemudian dengan cara yang sama nanti juga didapatkan bahwa segitiga BEQ ini juga kongruen dengan segitiga CEQ. Jadi, maka didapatkan ini BEQ-nya sama dengan QC-nya, ya, kita misalkan panjangnya itu sama dengan Y. Lalu kita akan membandingkan antara L ini, ya, panjang cerminnya ini, dengan tinggi badan kita, yaitu dari A ke C. Kita misalkan tinggi badan kita, yaitu dari A ke C, itu adalah setinggi H, ya. Oke, kita akan membandingkan dua nilai ini, ya, atau kita bandingkan saja misalkan yang H terhadap L, ya, jadi kita akan membandingkan tubuh kita H, ya, tinggi badan kita, ya, tinggi badan kita H dengan panjang cermin L, ya. Nah, jika dilihat, ini H per L sama dengan kalau H akan berarti dari A ke C, ya, itu berarti kan ini X ditambah X ditambah Y ditambah Y, ya, ini adalah H-nya. Kemudian untuk L-nya, berarti kan dari sini ke sini, yaitu berarti X-nya ditambah Y-nya, ya, oke, berarti L-nya adalah X ditambah Y. Oke, kemudian di sini kita jabarkan, ya, jadikan X ditambah X hasilnya 2X, ya, ditambahnya hasilnya 2Y, ya, kita faktorkan jadi seperti ini. Kemudian ini X plus Y-nya kita coret, ya, berarti kan H per L sama dengan 2 atau itu berarti L-nya sama dengan setengah. Nah, maka dari sini dapat kita dapatkan, ya, dapat kita simpulkan bahwa ternyata panjang cerminnya itu haruslah sama dengan setengah dari tinggi badan kita, ya, supaya kita bisa melihat bayangan dari tubuh kita seluruhnya berada di belakang cermin ini. Oke, berarti tinggal kita masukkan saja H-nya, itu di soal diketahui bahwa tinggi seseorang, ya, itu adalah 160 cm, ini H-nya kita masukkan 160 cm, ya, jadi setengah ada, setengah dikali 160 cm, hasilnya adalah 80 cm, ya, jadi ternyata kita dapatkan bahwa panjang cerminnya minimal itu harus sebesar L, yaitu sama dengan 80 cm. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.